selamat siang kita nanti akan memulai obrolan yang unik yang bagus untuk kapal lagi sini nanti ya jadi teman-teman nanti bisa ikut bergabung dengan kita melalui siaran live langsung bersama teman kita nanti DIY yang sebenarnya akan bergabung ini ini kita sih menunggu gabungan dengan DIY ini oke nanti obrolan kita kali ini nanti akan membahas tentang feeding your immune sistem during COVID-19 jadi gisi apa saja yang kalian nanti butuhkan selama COVID-19 ini semoga nanti semuanya bisa terhindar dari COVID ini dan semoga dalam seluruh keadaan dalam sehat seperti itu oke 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 kaya-kaya-kaya saat ini kita masih dalam ini masih menunggu gabungan dari Kak Diayu ya ini ya Kak Diayu ini asli dari Jember ini ya nanti kita langsung live ini agak ini agak sinyalnya ini mungkin ya oke kaya-kaya tidak apa-apa teman-teman semua yang ada di rumah pasti ingin sekali kunjung ke perpustakaan seperti itu tapi makanya oleh karena itu Dhani segera sehat dan stabil baik seperti itu oke kemudian juga teman-teman juga diharapkan juga bisa mampu untuk mendukung ini semua baik dalam doa maupun dengan ya apa-apa yang menjaga ke sehat yang menjaga selama BFA ini jika jangan misalkan misalkan nanti teman-teman ini ingin pinjam buku atau mengetahui buku-buku nanti bisa download di playstore nanti upt perpustakaan UNS oke upt perpustakaan UNS kemudian nanti silahkan klik playstore upt perpustakaan UNS kemudian masukkan email kalian email sbobain nanti akan divalidasi oleh tim yang ada di perpustakaan ini sehingga nanti kalian bisa membaca buku seperti itu dan meminjamnya baik tapi oke baris yang ngeri cuaca di daerah sini sedikit ini sekalian oh ya untuk info webstore perpustakaan ya kalian bisa lakukan dengan online dengan online seperti yang sudah kita post seperti itu nanti kalian jangan lupa kunjungi digilip digilip.uns.ac.id oke nanti kalian bisa melakukan online kemudian ikuti tata cara tata cara yang ada sehingga nanti semua akan berjalan dengan aman damai dan oke banget oke baiklah katanya kita coba menghubungi di ayu ini ini oke baiklah masih menunggu ini gabungan dari kak di ayu ini mana ini ya oke oh ya ini banyak sekali yang bergabung tapi tunggu dulu ya nih ya sabar masih menunggu gabungan dari kak di ayu ini 1 9 9 2 oke ini sedang mencoba menghubungi lagi kak di ayu ini sebenarnya belum menyambung dengan kita semoga segera bergabung ini kemudian bisa menjelaskan tentang feeling your immune sistem during covid-19 jadi bagaimana kalian menjaga kesehatan kesehatan menjaga menambah kisi supaya baik dalam masalah covid-19 oke oh ya baiklah untuk selamat siang kak nanda fira dan bu henny selamat datang dan juga teman-teman semuanya yang ada disini nah saya masih bergabung ya oke kak di ayu sudah mulai bergabung ini kita coba oke masih menunggu ya nah sepertinya ini masih sinyal masih menunggu ya alhamdulillah halo pakatarnya ini alhamdulillah baik alhamdulillah masih di rumah jang wapaya ini ya baiklah oke sepertinya saat ini teman-teman semua sudah ini ya sudah menunggu-menunggu dari tadi ini tentang pembahasan tentang kita kali ini menarik sekali ini ya oke ini saya ingin membacakan sedikit sekilas tentang kak di ayu ini untuk teman-teman yang belum tahu siapa sih kak di ayu iya kak untuk teman-teman yang belum tahu ini kak oke kak di ayu ini adalah alumni tahun 2020 ya baru itu sudah Februari kemarin oh Februari kemarin oke baiklah ini nama lengkapnya ini saya bacakan dulu Mahendri di ayu MGZ benar oke ini kemudian ini juga ini alumni UNS jurusan S2 pasca sarjana easy ini kan nutrition dan juga ini juga founder of nutritionem ini ID iya jadi itu itu buat edukasi itu itu bisa sama-sama teman sih itu bikinnya gitu jadi supaya kita punya platform buat edukasi soal gitu oh gitu oke baiklah juga ini ada sedikit ulasan ini kak di ayu ternyata ini juga owner dari decatering official ini apa kak ini kak mungkin teman-teman yang ingin tahu apa itu mungkin bisa tertarik nanti seperti itu dari dari sejak aku SMP itu kan keluarga itu udah jalanin bisnis catering bareng gitu loh jadi sejak aku G4 itu kombinasi udah lebih tinggi jadi aku berniat untuk mencerihkan catering itu gitu oke karena aku sering ikut masak juga jadi aku tuh selalu lupa buat dokumentasi makanan-makanan itu jadi instagramnya memang keisi oke jadi buat teman-teman yang ingin tahu itu nanti bisa menghubungi langsung ke ADI ya seperti itu ya tapi baru baru wilayah Jawa Timur aja baru di ya barangkali teman-teman perpustakaan atau teman-teman UNS yang ingin tertarik ingin catering itu mungkin bisa menghubungi ADI langsung berarti nanti oke wah ini sepertinya sini oke baiklah oke baiklah kita langsung aja ini obrolan kita pada seng hari ini ya kak ya iya baiklah feeding your immune system during covid-19 19 oke bisa sedikit jelaskan gak apa sih itu kak seperti itu jadi sebenarnya untuk menginsatkan sistem imun itu kita menambah atau imun itu dari makanan sama makanan yang menandung vitamin mineral gitu jadi kita gak perlu harus beli supromen atau induksi itu sebenarnya gak perlu selama kita sehat kalau untuk pencegahan aja itu kita dari makanan itu sebenarnya udah cukup gitu cukup seperti itu mungkin nanti kak bisa menjelaskan sedikit ulasan seperti itu tentang apa sih yang kita butuhkan nanti ke depannya selama selama COVID-19 ini kita kan berharap kita gak mungkin kita jangan sampai kita itu sakit teman-teman juga seperti itu selalu dalam keadaan sihat mungkin imun apa gisi apa yang kita butuhkan seperti itu kak iya iya langsung aja jelaskan aja jadi kan untuk kebutuhan vitamin biasanya kan orang tuh bertanya-tanya ketika vitamin apa sih sebenarnya yang bagus buat sistem imun kita untuk meningkatkan sistem imun kita terhadap virus gitu kan jadi sebenarnya banyak banget vitamin jadi kayak vitamin A vitamin D kompleks vitamin C vitamin D vitamin C itu semuanya bagus karena setiap vitamin itu memiliki peran yang masing-masing dalam meningkatkan sistem imun jadi semaskin beragam makanan yang kita konsumsi itu semakin bagus karena semakin banyak juga kan variasi vitamin yang kita dapat kita gitu oke oke terus variasi makanan kak mungkin ya apa yang dibutuhkan seperti itu kak ini buat teman-teman biar pada tau lah oh gini jadi itu pola makan gitu kan pola makan namunnya oh ya jadi untuk pola makan itu Indonesia ini punya pedoman pedoman gigi yang bagus ya sekarang kita pakai pedoman gigi seimbang kalau dulu kan kita pakai pedoman gigi itu pakai timah sindurna nah sekarang itu udah gak pakai pedoman kita pakai gigi seimbang nah jadi gigi seimbang tadi seperti yang aku bilang dia berkonsus pada beragam makanan sehingga kebutuhan mikron krian jadi itu terkenuh simbol dari apa gigi seimbang ini berarti sebut 3 saya dapat sebut 3 karena semakin ke atas itu kebutuhannya semakin sebut dikit atau dibatasi nah yang paling bawah itu kita konsesi sumber karbohidrat contohnya itu nasi sayur roti pasta kentang kubi kalau makannya sumber karbohidrat terus kecinkas di atasnya itu ada sayur dan dua jadi sebutan selesai dan dua ini kita penuh beda sama 4 1 mas kurna kalau 4 mas kurna kan asalkan makanannya agak itu sudah dianggap baik kalau jadi selesai dengan posisi kebetulan kita betulnya berapa setingkat lagi itu ada kebutuhan protein jadi kebutuhan protein ini juga di dua yang paling atas yang harus dibatuh itu kebutuhan garam minyak jadi kebutuhan garam itu maksimal satu hari itu satu sendok teh tapi satu sendok teh yang apa peres ya apa sih juga tapi 1 sendok teh tapi yang enggak menjunum gitu oh iya peres ya peres ya 1 sendok teh peres itu maksimal ya sehari kalau gula itu maksimal 4 sendok makan sehari dan kalau minyak itu sebenarnya 1 hari itu maksimal 5 sendok makan iya 5 sendok makan jadi kalau misalkan kita sering makan gorengan itu sebaiknya dikurangin oh dikurangin nah seminggu itu maksimal sebenarnya kita itu maksimal 4 kali makan gorengan cuma maksimal 4 kali doang tapi padahal 4 kali itu bisa 4 5 6 iya sama pengudah pola makan sama kebiasaan itu memang susah oh gitu mungkin itu nanti efek buruknya mungkin gak sekarang tapi kedepannya seperti itu ya kira-kira itu misalkan kita makannya sekarang diusaha ya sekitar 20 nanti efek buruknya nanti mungkin bisa berapa tahun lagi diusaha berapa seperti itu tergantung sih karena kan setiap seseorang itu beradaptasi dengan makanan yang kita beradaptasi dengan makanan aktivitas itu juga jadi semakin kita menjaga pola makan semakin kita bagi berolahraga itu nanti apa ya jalan itu kayak ada penetralnya gitu jadi walaupun kita makan gorengan tapi sayur kita banyak tapi kita olahraga itu nanti efeknya gak cepat tinggi tapi kalau kita udah merokok kalau makan goreng jarak olahraga itu biasanya diusaha hidup tulen itu berkelihatan ADM SGM dan